Salam sejahtera Saudara, apa kabar? Semoga hari ini Saudara berada dalam keadaan yang baik dengan pengharapan iman yang tetap tertuju kepada Tuhan. Di hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, bagi Saudara yang merayakan hidup dalam anubra pertambahan usia, yakni Rugun Huta Barat, Ibu Kusudianti, Chris Hantoro Waskito, dan Yeskiel Susilo. Serta selamat kepada keluarga Charles Kaseh atas 19 tahun penyertaan Tuhan bagi kehidupan perkawinan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Saudara sekalian. Sesaat lagi kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Saudara, kita lebih dulu berdoa. Ya Rokudus dari Allah, tolonglah kami untuk memahami firmanmu ini. Tuntunlah kami untuk menghayatinya di laku hidup kami dalam kebenaran dan kasih. Melalui Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan melalui kitab keluaran pasal 34 ayat 18 hingga 26 menyatakan, Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara tujuh hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan abib. Sebab dalam bulan abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu, haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. Enam harilah lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari yang ketujuh, haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya tujuh minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Tiga kali setahun, segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu Tuhan ala Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan memperluaskan daerahmu. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Apabila engkau pergi untuk menghadap kehadirat Tuhan ala mu tiga kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya pasca bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan ala mu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, Pembaharuan dalam hidup manusia selalu terjadi atas inisiatif dari Allah yang diterima oleh manusia dan dipahami sebagai bagian dari kasih karunianya. Inisiatif melakukan pembaharuan tersebut tentu saja merupakan wujud ketegasan dari Allah. Bahwa ia tak pernah sekalipun memberi peluang apalagi ruang bagi manusia untuk mempermainkannya. Sebab itu, di bagian firman Tuhan hari ini telah dicatatkan ada lima kegiatan keagamaan yang harus dilaksanakan oleh umat. Yakni pertama, hari raya roti tak beragi. Yang kedua, persembahan kepada Tuhan berupa segala yang lahir terdahulu. Yang ketiga, perayaan hari sabat. Yang keempat, perayaan yang terkait dengan penuaian. Serta yang kelima, tentang membawa yang terbaik dari hasil tanah ke rumah Tuhan. Kelima, kegiatan keagamaan itu adalah langkah keseriusan dari Allah untuk membaharui hidup manusia. Layaknya tanah perjanjian yang sejatinya dimiliki oleh Allah dan diberikannya kepada manusia untuk menggarapnya, maka demikianlah hidup manusia dalam pandangan Allah. Kegiatan keagamaan yang ditetapkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh manusia tak bisa hanya dipandang sebagai ritual atau rangkaian perayaan syukur saja. Akan tetapi, melaluinya Allah dengan tegas memerintahkan manusia untuk menyadari bahwa manusia tidak lagi bisa bermain-main dengan hidupnya. Melainkan, manusia harus mempergunakan hidupnya secara etis dan bertanggung jawab. Semangat merespon pembaharuan dari Allah, sodara. Amin. Mari sodara, kita berdoa. Bapak di dalam nama Kristus Yesus, kami yang kerap kali membentuk diri kami dalam kekeliruan hidup hingga menjadi buruk dan mengalami kerusakan. Namun engkau dalam kasihmu selalu saja bersedia mengerjakan kembali dan membentuk ulang kami. Kiranya dalam cinta kasihmu, kami tetap engkau pegang erat agar kami tersadar bahwa engkaulah penjunan dan kamilah tanahnya. Sehingga dalam tuntunanmu ya Bapak, hidup yang akan kembali kami jalani hari ini dan seterusnya, benar-benar seturut dengan kehendakmu, memuliakan namamu, serta mendatangkan damai sejahtera bagi semesta. Terpujilah engkau ya Bapak, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Selamat menelusuri akhir pekan, sodara. Jaga sehat, jaga sesama, Tuhan memberkati.